Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setiap program desain grafis ini memiliki keunggulan masing-masing Ada pekerjaan yang sangat mudah dikerjakan dengan menggunakan Photoshop Tetapi sulit dikerjakan dengan Corel Grow dan sebaliknya Biasanya mungkin kamu lebih sering praktek menggunakan Photoshop Kemudian mengerjakannya dengan Corel Kadang tidak familiar dengan Corel tapi terbiasa dengan Photoshop juga agak menyuridkan Tapi karena ini pelajaran Photoshop dan Corel harus kita pelajari Mau tidak mau kalian harus bisa Secara umum semua program desain grafis memiliki cara kerja yang hampir sama Yaitu membuat objek Kedua memanipulasi objek Dan menciptakan objek yang tidak bisa dikerjakan oleh program-program lainnya Saat ini program yang paling banyak digunakan untuk mengolah gambar adalah Photoshop dan Corel Draw Tapi kalau di HP Sudah banyak ya aplikasi yang lain seperti selain Photoshop dan Corel Berikut ini tampilan dari Photoshop ya Mungkin kalian sudah familiar dengan Photoshop ini Photoshop mempunyai keunggulan dalam memanipulasi objek yang sudah jadi Kemarin sudah praktek ini ya Menggabungkan dua image, dua objek Kalian sudah bisa Ini tampilan dari Corel Draw ya Kenapa Putitin menampilkan Corel Draw 12 ya Karena di laptopnya Putitin masih Corel 12 Untuk yang Corel terbaru Laptopnya tidak mendukung Jadinya lemot ya Tapi sama saja Ini contoh dari pembuatan Corel ya Jadi kalau Jika kita ingin membuat lambang perusahaan atau bunga, poster ya Dimulai dari awal dan tidak mempunyai gambar dasar Maka Corel Draw menjadi pilihan yang tepat Program membuat gambar yang saat ini sangat populer adalah Corel Draw Dibandingkan dengan Photoshop Corel Draw memiliki keistimewaan untuk membuat gambar dari awal Ya ini tampilan dari Corel Draw ya Ini mungkin tampilannya X6 ya Tapi ya mungkin fiturnya aja ya Ada tambahan fiturnya Untuk Toolbox sama disini ya Ada Pix Tool Dan sebagainya Ini Pix Tool Ada Crop Tool Set Tool ya Pix Tool ini fungsinya Sama dengan kalau di Photoshop Sama dengan Moff Tool ya Memindahkan objek Ini Pix Tool Untuk memindahkan atau menggeser objek Set Tool ini untuk memproses objek lukisan per titik Ini Ini juga termasuk dalam Toolbox ya Smart Fill Tool Untuk membuat objek gambar dari daerah yang tertumpang tinggi Dan memberi warna pada objek tersebut Rectangle Tool ini untuk membuat objek gambar persegi panjang ya Kotak Kita pilih Rectangle Kalau ingin membuat lingkaran ya pilih Ellipse Tool Ya ini ada Crop Tool Crop Tool ini untuk menghapus Zoom Tool ini untuk membesarkan ya Untuk melihat objek lukisan per bagian atau seluruhnya dalam berbagai cara Prehandle untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus Ada Polygon Tool Ada Basic Set Tool Text Tool ya Di buku ini sudah ada di LKS Jadi kalian harus belajar lagi Ya memang prakteknya juga harus bisa tapi teorinya alangkah lebih baiknya juga bisa memahami Ya Ini ada Table Tool Parallel Dimension Tool Ya Betitin tidak usah menjelaskan lagi ya Nanti kalian buka aja LKSnya Ya Penjelasan beberapa format file untuk menyimpat dokumen Ya biasanya menggunakan bitmap ya Tapi biasanya yang sering jipeg sama gip atau tif ya PNC juga Oke Oke Sampai disini Betitin memberikan materi tentang fungsi yang ada di Corel ya Hanya sekilas Nanti kita lanjutkan lagi Di Google Classroom untuk materinya Ya Saya beri materi lagi Membuat logo lagi Kalian pelajari Seperti kemarin Dipraktekan dulu Sampai tidak bisa Sampai tidak lihat tutorialnya Oke Tetap semangat Ya anak-anakku ya Jangan lupa Ya Disimak Dipahami Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh